Kalo ngerangakan fadilah fadilahya solawat Saat direng ini ku kulonyon ngapunten Asli ngegenikim bauten bauten persiapan nopo nopo Gak daluh panitia soan dan kamarnya abah Terus panitia sanjang Masalah bisaroy pripon yae ngapun Wah cair gitu batin ku Masalah bisaroy pripon terus ngomong bisaroy Mantun iku panitia ngomongten kulo Benjeng ngisi sekedam gae Ngisi nopo kulo bauten bauten persiapan sangking gerio Niatnya tuntaiwan kan hiling jalan-jalan Malah tun meriki diken sambutan gae Bauten bauten persiapan datus ngomong sakwontennya gae Kulo ngerasa direng pantas ngomong soale ilmu kulo direng kaya abah Aba mondoe insya Allah 14 tahun Pitulas Pitulas Naku lo mondo 6 tahun ngelampah pitung tahun Berarti saya kurang piroyo, aku pitulas Kurang setengah Setengah apa lagi 6 tahun dirimu lagi 6 tahun Saya kurang sewelas Aba pitulas setahun Dan saya rasa jamaah-jamaah disini masih banyak yang lebih mampu Lebih berkompeten untuk berbicara di atas panggung ini daripada saya Hidup itu harus Hidup itu harus Nikmat Keren Jadi masih 4 ya Eh masih 4 Ya Nikmat Manfaat Terhormat Dan Sukses Di akhirat Ini sebelum saya uraikan Saya untuk Perjalanan kali ini Dibarengi dengan Anak saya yang baru satu-satunya Mungkin sebagian Sebagian dari jamaah sudah ada Ada yang tahu Sudah ada yang kenal Dari Medsos Sudah kenal belum Sudah kenal belum Oke Sekaligitu Saya suruh Dia Untuk sekedar kenalan Dan menyampaikan sepatah Dua patah kata kepada Para jamaah panjeningan semua Ya mohon doanya ya Mohon doanya Mudah-mudahan Segera punya adik Ya enggak Saya ini Eh Baru satu Anaknya baru satu Baru dia Mudah-mudahan nanti segera Ada adiknya ya Mbah sepuluh Mbah rolas Ya Maunya Maunya Ada yang Nanti paling tidak Estafet dan meneruskan Perjuangan saya Disamping dia ya Nanti adik-adiknya dia Juga mudah-mudahan bisa meneruskan Estafet perjuangan saya Biar dia Biar dia kenalan sendiri Biasanya akrab Kalau di medsos Biasanya dipanggil siapa Yaudah Ini orangnya Ayo Ayo sambutan Sebentar saja Enggak apa-apa Ayo Duduk apa berdiri Hah Oh duduk saja Dia mintanya duduk saja Eh Gini ya Gini Gus Pima ini Jangan samakan kayak saya Jangan disamakan kayak abahnya Kalau abahnya kan orangnya cengengesen kayak gini Dia itu pemalu Emang beda sih Dia ganteng aku Ya ganteng Kalau gak ada aku gak ada Siapa ngomong jauh-jauh Tak gasak pisan Tak jereti salon Jadinya kayak gini kan Jadinya kayak gini kan Bipetnya dulu Ngaputin abah Ya Minta waktu Niki sambutannya dari Ketua Takmir Masjid Oke Sebelum Gus Pima Ini kita kasih kesempatan kepada Ketua Takmir Masjid Ganteng aku toh Ketua tepuk tangan untuk beliau Ini Ketua Takmir Masjid Dari beberapa masjid yang tadi pagi ketemu saya Di tempat istirahat saya Ini beliau mau memberikan penghargaan kepada Salah satu BMI yang Dianggap punya Dedikasi tinggi Kepada beliau Kami bersirahkan Please Mister Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dari Masjid Taipei Ini dari Masjid Taipei Taipei Grand Mosque Masjid Taipei yang ada di taat Imam Sulaiman Wang Namanya Sulaiman Wang Imam besar Masjid Taipei Ngerti aku rumah semua orang ngertinya Ini Ini Oh matal suon Bu Maryam Oh gaya Matal suon Bu Maryam tolong ngakui Kaui Kau masih mungkin 4 ayat Dari Mereka ingat gak tangga sebelah terjalaибai ada gempa Jadi di semua Waktu ada kembang, ada seorang saudara kita, yang bernama Mbak Maya. Jemaah yang lain kalau mau untuk pesantren nanti ya. Saudara semua melihatkah berita tentang Mbak Maya? Mbak Maya, Mbak Maya, waktu kembang, waktu kembang. Semuanya melihat kalau Mbak Maya tidak berani atau tidak mau keluar demi mengayomi nenek yang dirawat. Budi luhur, Alhamdulillah hatinya semulia, kayak gitu, diapresiasi. Karena melihat berita ini dan melihat sosok Mbak Maya kayak gini, ini semuanya beliau-beliau ini merasa tersentuh hatinya, terharu. Semua orang Taiwan, sembilan perubatan semuanya tuh kantong, jadi terharu karena Mbak Maya yang sangat berbudiluhur kayak gini. Tepatangan, aku juga ikut tuh kantong. Ustaz juga kantong. Kantong. Abah juga kantong. Niaswa, Abah waini. Waini tuh. Jadi ini beliau-beliau, ini imam ini mau sama kita, apa, saling berbagi gitu. Diitiannya, kita ingin menghubungi ini. Mbak Maya. Mbak Maya. Kita ingin menghubungi ini. Taiwan Muslim Fudauhoy, Masjid Takwa, nebian-nebian daripada Haji Yassin. Haji Yassin ini sebagai perwakilan muslim seluruh Taiwan. Jadi sekarang Aya Jemmei daripada. Ini Mbak Mayanya tidak hadir, jadi ada perwakilan dari Mbak Mayanya. Oh tapi keringin Mbak Mayanya. Bukan ini, bukan ini. Ini adalah perwakilan yang diwakili oleh Mbak Mayanya. Ada penerbangan yang diwakili oleh Mbak Mayanya. Ada penerbangan yang diwakili oleh Mbak Mayanya. Dari Masjid Taipei dan Masjid Attaqwa. Ini khusus untuk dari Masjidat Taipei, Masjidat Gong Taipei. Ini beliau karena dengar berita ini dan di sini ada acaranya Abah. Jadi ini beliaunya punya apresiasi juga untuk Mbak Mayanya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan, tepuk tangan untuk Mbak Mayanya. Ini yang pertama kali namun bukan yang terakhir lah ya. Jadi kami berharap di semua orang di sini. Tambah satu kasih sarung cap mangga. Mbak Irna. Lagi ada lagi nanti ada penghargaan. Mbak Irna. Berharap semuanya punya berhati kayak Mbak Mayanya. Biar Taiwan sangat menghargiasi. Amin. 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 Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Itu genteng-genteng udah pada melorot semua. Jamaah mau berhamburan keluar. Saya langsung teriak. Jangan bubar. Allah bersama kita. Tenang. Jangan bubar. Aku teriak gak berkorobo-obo. Aku wadih mati dewean. Ini bener. Alhamdulillah begitu. Saya teriak. Lungguh kabe. Aslinya aku gak berkorobo-obo. Lainya wawong buyar metu. Laku nakono dewean lah aku tak sang mati. Laku pikirku nak mati ayo mati kabe. Laku apa mati dewean ijen. Yaisin aku. Engkau yaki ayoran didungu aja. Maka soluswi saya ya su. Tenang. Inna Allah sama anak. Allah bersama kita. Jangan ada yang keluar. Mergobo. Aku apa melayu ijenan aku isin. Laku nak wawong buyar aku nakono dewean. Mati dewe aku. Lainya wawong mati lah mati kabe. Ini masih ada empat ya yang belum kita sampaikan. Berikutnya kita persilahkan kepada Gus Bima. Untuk menyampaikan beberapa patah kata. Kasih aplaus kepada Gus Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Suratikal mustakim. Wa ala alihi haq wa qadrihi wa miktarihi l'ad 있다. Waqaulun mhua ta'ala fi kitabihi l'adhrim. Aku adu billahi minashantanil rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lain syakartum laazidannakum. Wa lain kafartum in adabila syadid alayah. Yang saya hormati Sayyidil Fatih Sayyidil Walid Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid Dan yang saya hormati Segenap pengurus Tablik Akbar Milad Fasmid Yang ke-21 Dan Para pahlawan devisa Yang berbahagia Buruk-buruknya kok pahlawan Yaudah pahlawan Anggep baik pahlawan Alhamdulillah pada siang Yang panas Terik sumu ongkep ini Kita masih diberikan Kekuatan oleh Allah untuk tetap Berada di majelis ilmu ini Yang mana Majelis ilmu adalah Sebagaimana yang telah disabdakan Oleh Rasulullah Salam Allah Barang siapa orang tersebut yang Menempuh ilmu Menentuh jalan untuk menuntut ilmu Maka orang tersebut akan Dijanjikan oleh Allah Yaitu surga Semoga kita semua Dengan hadirnya Di majelis ini Menjadi Sabab-musabab kita Untuk berada di surganya Allah SWT Selanjutnya Selanjutnya Salawat salam Semoga tetap terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Salam Yang telah membimbing kita Dari jalan kegelapan Menuju jalan yang terang Penderang Yakni Ad-dinul Islam Dari jalan kegelapan Dari jalan kegelapan Bikau lina muhumas Soan dan kamarnya Abah Terus Panitia sanjang Masalah bisaranya Peripun Wah cair di batinku Masalah bisaranya Peripun Terus Ngomong bisaranya Mantuniku Panitia ngomong Tengkulo Benjing Ngisi sekedam Ngisi nopo Kulo Makan Persiapan Sangking gerio Niatnya Tengtaiwan kan Hiling Jalan-jalan Malah Tengmereki Dikan sambutan Gek Waktu nonton Persiapan Datos Ngomong Sakwonton Gek Kulo ngerosa Daring pantas Ngomong Soalnya Ilmu kulo Daring kaya Abah Abah mondoknya Insya Allah 14 tahun Pitulas Pitulas Setengah Setengah Hopo Lagi Lagi 6 tahun Dirimu Lagi 6 tahun Saya kurang Sewelas Abah Pitulas Setahun Dan saya Rasa Jamaah-jamaah Disini Masih Banyak Yang Lebih Mampu Lebih Berkompeten Untuk Berbicara Di atas Panggung Ini Daripada Saya Fali Fadillah Solawat Yang pertama Sebagaimana Yang Biasanya Saya Kaji Di Pesantren Diterangkan Di kitab Lubabul Hadis Di bab Fadillah Membaca Solawat Yaitu Diterangkan Man Solaliyah Solatan Wahidhan Solam Wahu Aleyhi Ashroh Barang Siapa Orang Yang Membaca Solawat Sekali Maka Orang Tersebut Akan Di 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 apa Bahasa Di apa Dikei Rohmat Dikei Rohmat Sebanyak Sepuluh Kali Solawat Tengok Allah Itu Maknanya Rohmat Iku Lagek Solawat Peng Pisan Lengk Sepuluh Berarti Satus Terus Nengk Peng Sewu Diterangkan Malet Lubabul Hadis Niku Mansolaliyah Alfamar Rah Solom Mansolaliyah Alfamar Rah Lam Yamut Hatta Hatta Yubashiro Lahu Biljannah Jadi Apabila Orang Tersebut Membaca Solawat Seribu Kali Maka Orang Tersebut Tidak Akan Dimatikan Sebelum Orang Tersebut Diberikan Jalan Menuju Surga Amin Amin Fadillah Niki Mboten Gemek Gemek Bapak Ibu Datos Satu-satunya Ibadah Yang mana Tidak Hanya Dilakukan Oleh Manusia Yang mana Solawat Ini Malaikat Bahkan Allah Subhanahu Ta'ala Pun Melakukan Membaca Solawat Ini Allah Memerintahkan Solat Akan Tetapi Allah Tidak Melakukan Solat Allah Memerintahkan Zakat Akan Tetapi Allah Tidak Melakukan Zakat Allah Memerintahkan Puasa Akan Tetapi Allah Tidak Melakukan Puasa Bahkan Allah Memerintahkan Haji Akan Tetapi Allah Tidak Melaksanakan Haji Akan tetapi Allah memerintahkan membaca sholawat Dan juga Allah juga ikut membaca sholawat Yang mana diterangkan dalam Al-Quran Jadi bukan hanya manusia yang membaca sholawat Bahkan malaikat dan Allah pun membaca sholawat Allah menyuruh sholat Akan tetapi Allah tidak melakukan sholat Pada hakikatnya sholat ikut nyembah Hakikatnya menungso nyembah pengeran Ini ku pengerannya Gusti Omboh Makanya Gusti Omboh buatan sholat Gusti Omboh mengenken zakat Akan tetapi Omboh tidak melaksanakan zakat Dikarenakan hakikatnya ini ku Zakat ini ku mensucikan diri Mensucikan diri kepada Omboh Subhanahu wa ta'ala La Gusti Omboh sambung suci Berarti Gusti Omboh buatan perlu Mensucikan diri Terus Gusti Omboh mengenken Nengken poso Akan tetapi Gusti Omboh tidak melaksanakan puasa Dikarenakan hakikatnya puasa itu Dikarenakan hakikatnya puasa itu adalah Badan ini ku bayi tumbuh Baitumbuh ini ku rumah Rumahnya Omboh Lama sok Pengeran kajinok Omae Dewi Sing diwajibkan haji kan Bagi seluruh umat muslim Baik laki-laki perempuan Yang Yang mampu Oke Saat ini Bulan apa Bapak Ibu Bulan September Maha hijriya ya bulan Tasek sofar ini Mantun bulan sofar bulan Ten bulan maulud Tuan-tuan peristiwa apa Ten bulan maulud Tuan-tuan peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad Salamu alaihi wasalam Nah Di bulan maulud ini Adalah Waktu kita Untuk memperbanyak Membaca solawat Kepada Omboh Subhanahu Wata'ala Banyak sekali Cara-cara Yang bisa dilakukan Mulai dari Solawat yang paling simpel Solawat Jibril Salamu ala Muhammad Salamu ala Muhammad Salamu ala Muhammad Sampai Solawat-solawat Sing Dik wawu sambun Di Nyanyik na kalih Mas-mas jamiah Niki Nikus dan Solawat Kenapa Seng pengen Niku maling Saga Moco Solawat Burdah Karangani Imam Busiri Saga Moco Simtud Duror Saga Moco Maulid Adibai Maulid Arban Janji Nikus dan Jantan Wasilah Sing biasanya Diwocok Bulan Maulid Di pondok-pondok Pesantren Yang ada di Indonesia Sampun Ba Nampu malih Terusnya Dik wawu Namung 10 menit Terus Nampu malih Terusnya Nambah Nambah Aku Lo gak ngomong Nublas Lagi Lu Lek Diturut Terusnya Nyaingi ini aku ya sudah-sudah kenalan sih itu jeneng usah opot tapi ya udah perkenalkan nama saya abdillah izul hak bimanawa di Instagram underscore izul underscore hak monggo di follow hahaha gaya mohon monggo di follow saat ini follower samon 114.000 wah hahaha Barokai followernya Abah ngandul enggak aku mulai dulu enggak pernah punya akun IG itu yang pegang pegang admin mulai ada akun Instagram itu tahun 2020 kalau nggak salah 2020 apa 2021 baru ada Abah Anza official itu akun IG resmi kami Abah Anza official Lende mau underscore izul underscore hak mene ya gue gue garuh aku ya ampun ini salam terakhir ditutup Hai walafu minggum ini nasiradul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur suwun eh kasih tepuk tangan yang benar semangat eh biman ini baru lulus Aliyah jadi tahun ini baru lulus Madrosah Aliyah setingkat SMA baru lulus SMA terus sekarang masih dalam masa pengabdian di pesantren satu tahun sambil belajar kuliah baru dan dia belum pernah ngomong di depan forum jadi mohon maaf namanya masih belajar mohon doa mohon doa dari penjengan semua mudah-mudahan Bimai nih nanti bisa menjadi mata rantai dari penerus perjuangan saya nek tampang udah dapet aku yang ngakoni gantengan dikne timbangane aku woi ajong gede nomolog woi woi meni betul ya betul tapi ajong nemen-nemen ngono ngomongmu betul ini karo pelecehan ngono nadane man dia masih harus banyak belajar masih harus banyak pendalaman masih belum banyak jam terbang jadi mohon doanya mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah apalagi ini amanah yang diberikan Allah kepada kami tambah banyak Alhamdulillah doanya penjengan jamaah Taiwan juga kontribusinya besar untuk pesantren kami saya setiap ke Taiwan itu jamaah Taiwan semangat untuk berbagi kepada anak-anak yatim di pesantren kami semangatnya berinfak untuk membantu pembangunan di pesantren kami luar biasa tepuk tangan untuk BMI Taiwan dari beberapa kunjungan saya silaturahim saya ke Taiwan Alhamdulillah sekarang kurang lebih jumlah santri di pesantren kami hanya saja kalau yang kemarin-kemarin sehari itu makan tiga kali tapi karena sekarang kualan jadi sekarang makan santri sehari dua kali itu pun satu bulan kami harus menyediakan beras itu 12-13 ton tiap bulan berasnya 12-13 ton kemarin tak pikir 8-9 ton begitu ternyata totalan kemarin minta beli belanja beras lagi itu kita dalam satu bulan kurang lebih 12-13 ton beras lewong cangkem rong ewu 500 lebih mangan kabeh dari 2.500 sekian santri itu yang 700 sekiannya adalah yatim untuk yang anak yatim itu disamping mondoknya gratis Insya Allah kita kasih uang saku kepada mereka tiap bulan ya kadang 250.000 kadang 300.000 bayangkan kalau kali 700 anak yang dimaksud itu sangat gratis di pesantren kami biar enggak salah paham itu untuk mondok enggak ada sahriah SPP pondok enggak ada membayar kemudian eh makan sehari dua kali kalau masih kurang ada nasi bungkus di kantin disiapkan kemudian kitab-kitab yang dikaji mulai dari kitab untuk sorokan untuk ngaji weton untuk ngaji di madrosa dinia semuanya disediakan oleh pesantren jadi gratis santri enggak ada beli kitab kemudian untuk sekolah formal MTS dan MA itu seragam sekolahnya juga kita kasih gratis SPP juga gratis enggak bayar yang masih punya orang tua lengkap hanya membayar eh LKS dan biaya ujian dan kalau ada kegiatan ekstra saja kalau yang yatim full semuanya gratis tapi kami kami mohon doanya Alhamdulillah ini ini baru saja kami pembebasan tanah sebagian uang dari yang hasil saya kemarin yang ke Taiwan itu juga katot untuk bangun jadi saya seneng kalau mungkin panjenengan ada liburan pulang ke Indonesia silaturahim ke pesantren kami nanti lihat bangunan panjenengan bisa berbangga bangunan sama ini gede ini aku melok bangun padahal nyumbangmu cuma 10 ente tapi kan ada kontribusinya panjenengan juga Alhamdulillah ini kemarin udah pembebasan lahan di belakang pesantren itu masih ada rawa kemudian hutan bambu Alhamdulillah udah bisa dibebaskan dibeli pesantren semua ini juga lagi pengembangan untuk persawahan sebelah timur pesantren kami masih kami lobby mudah-mudahan nanti kami pengen eh eh setelah sepeninggal saya nanti Bima dan adik-adiknya nanti mudah-mudahan bisa wismapan kabeh no lamun aku mati wismapan kabeh no karpeng no karenanya nanti karenanya nanti eh kira-kira saya menawarkan kepada panjenengan untuk eh berdonasi kepada pesantren kami entah itu nanti digunakan untuk pembebasan tanah wakaf pesantren atau untuk membiayai anak-anak yatim yang jelas untuk kepentingan pesantren demi Allah satu rupiah pun haram bagi saya untuk eh ganggu gugat duit pesantren saya saya sudah punya jatah sendiri saya sudah ada jatahnya sendiri eh kira-kira nanti panjenengan bersedia no pemboten misalnya saya ajak untuk ikut berkontribusi mumpung ketemu karena kesempatan gak datang dua kali kira-kira ikhlas no pemboten panjenengan monggo seikhlasnya panjenengan nanti saya minta bantuan minta bantuannya panitia sekali lagi ya kalau yang tadi kan untuk panitia untuk Fosmit yang ini ya saya ngemis saya nggak apa-apa saya nggak malu kalau untuk anak-anak yatim kalau untuk perjuangan Islam kayak untuk pesantren saya nggak malu pertimbangan saya kenapa bikin pendidikan pesantren gratis kalau saudara kita di agama yang lain bisa pendidikan gratis dengan pendidikan yang bermutu dan berkualitas kenapa kita nggak yang kedua pendidikan yang bermutu dan berkualitas bukan hanya milik bukan hanya miliknya orang-orang kaya selama ini yang bisa mencicipi pendidikan bermutu dan berkualitas itu hanya anaknya orang-orang kaya karena untuk ke pesantren yang berkualitas biayanya mahal saya pengen merubah itu orang miskin pun berhak untuk merasakan pendidikan betul itu salah satu pertimbangan saya oke eh sekali lagi saya mohon keikhlasan dari para panitia untuk keliling ya ini untuk pesantren kami mohon dengan sangat keikhlasan panjenengan habis ini aku tak bagi-bagi sarung terus nanti kalau waktunya masih ada kita lanjut hidup harus nikmat hidup harus terhormat hidup harus sukses dunia akhirat masih ada beberapa sesi mohon keikhlasan panitia para jamaah tolong siapkan infak terbaik kali ini 100% untuk anak-anak yatim dan untuk pesantren kami ikhlas keikhlas keikh ini sudah deal dengan panitia jadi yang tadi untuk panitia yang sekarang ini jariah dan infaknya panjenengan untuk anak-anak yatim kami untuk pesantren kami mari bareng-bareng bersama saya tidak usah ditabuhi biar semuanya ikut bersolawat kita bersolawat murni pakai solawat jibril mudah-mudahan barokahnya panjenengan infak jariah ini dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kebaikan mudah-mudahan panjenengan mendapatkan barokahnya anak-anak yatim mudah-mudahan panjenengan akan mendapatkan barokahnya majlis ini mendapatkan barokahnya pesantren selama anak-anak yatim itu masih hidup panjenengan akan terus mendapatkan pahala dari mereka dari amal-amal soleh mereka selama pesantren kami masih operasional bahkan santrinya nanti berkembang kemana-mana walaupun sedikit yang panjenengan akan infakkan panjenengan akan tetap mendapatkan pahala yang mengalir ilah yaumil qiyamah Allahumma salli ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad ayo sama-sama yang ikhlas sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad A'ashrq al-badru alayna Al-Fatiha 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 Al-Fatiha